Halo Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Sel ini Channel paling family friendly Sepanjang sejarah, sepanjang abad, dunia, saya irat Dan salam semesta ya Di kesempatan kali ini gue akan share Tutorial cara remove akun google ya Atau bypass FRP pada samsung j7 ya Jadi ini tipenya samsung j7 00F ya Atau samsung j7 Nah langsung aja ya Pertama pastikan samsung j7 kalian Udah terkoneksi ke internet Disini gue udah terkoneksi ke jaringan wifi ya Seperti ini, kalau udah terkoneksi ke jaringan wifi Selanjutnya pada verifikasi akun google seperti ini Kita ketik atau sampai muncul keyboard samsung seperti ini Nah setelah muncul keyboard samsung seperti ini Kita klik atau tab yang logo gear ini ya Atau pengaturan pada keyboard Kita klik Nah maka akan terbuka papan pengaturan keyboard seperti ini Selanjutnya kita ke tata letak ukuran keyboard ya Selanjutnya kita ke ukuran keyboard Maka disini akan muncul lagi keyboardnya Selanjutnya kita ketik Kita ketik seperti ini Nah setelah kita ketik seperti ini Akun google efilikasel Kenapa efilikasel bang? Karena di efilikasel itu semuanya udah pasti work Dan tanpa iklan pastinya ya Nah ini dia Kalian buka artikel efilikasel Lalu kalian fokus di bagian bawah Atau kalian fokus di download quick short marker Nah ini dia Di bagian bawah Nah ini dia Quick short marker apk via google drive ya Kalian klik Lalu kita download Nah disini akan diarahkan ke halaman google drive Lalu kalian download seperti biasa Nah setelah kalian download Lalu kita ke tab board mark ya Di bawah ini ada bookmark Kita klik bagian bookmark Lalu riwayat unduhan Nah disini quick short marker nya Udah berhasil terdownload Selanjutnya kita klik apk nya Disini pemasangan dicekal Kita klik setelan Kita aktifkan sumber tidak dikenal ya Kita aktifkan Izinkan instalasi kali ini saja Kita hilangkan Lalu kita klik ok Dan kita klik pasang Tunggu sampai quick short marker nya Selesai terinstall Setelah quick short marker nya Selesai terinstall seperti ini Kita klik buka Nah setelah kita klik buka Kita geser ke tab aplikasi Lalu kita ketik pengaturan Sampai terbuka pengaturan Nah ini dia Pengaturan kita klik Maka akan terbuka pengaturan ponsel Kita klik coba Nah disini pengaturan ponsel Dan kita fokus ke bagian tentang ponsel ya Karena disini tujuan kita adalah Ngecek versi android nya Nah ini dia tentang ponsel paling bawah Tentang perangkat Kita fokus ke bagian perangkat lunak Dan kita lihat versi android nya adalah 6.01 ya Ingat versi android nya 6.01 Selanjutnya kita kembali lagi Kita kembali lagi Sampai ke menu internet Atau sampai ke aplikasi internet Nah ini dia Udah di aplikasi internet Selanjutnya kita fokus ke artikel Evelica cell lagi Nah ini ya Evelica cell Kita fokus ke bagian Cari Google akun manager Yang versi 6.01 Nah ini dia Seperti yang lu lihat tadi ya Kalau versi android Samsung j7 ini Adalah versi android 6.0.1 Yang artinya kita membutuhkan Akun google manager Versi 6.0.1 Nah ini dia Kita klik bagian download nya Maka akan diarahkan ke halaman google drive Selanjutnya kita klik download Kita tunggu Sampai proses download nya selesai Nah disini ada tulisan Mulai mengunduh Nah setelah mulai mengunduh Seperti ini Kita ke tab workmark lagi Nah ini task screen nya Rada-rada Nah selanjutnya kita ke Riwayat unduhan Nah disini Proses download nya belum selesai ya Kalau belum selesai itu Tulisnya 0.0.0 KB ya Karena kalau udah selesai itu Harusnya gak 0 Nah ini dia Udah selesai Ukurannya 7.92 MB Langsung aja kita klik Fill APK nya Kita klik pasang Dan tunggu sampai Proses pemasangannya Selesai Nah ini dia Kalau udah selesai Seperti ini Kita klik selesai Lalu kita install lagi Quick short marker APK nya Kalau misalkan Proses install nya udah selesai Langsung kita buka lagi Quick short marker APK nya Nah seperti ini langsung kita klik buka Nah setelah berada di quick short marker seperti ini Kita langsung ketik Akun Google Nah ini dia Ketemu Pengelola akun Google Selanjutnya kita Klik atau kita tag Lalu kita fokus Pada bagian Ketikan email dan sandi ya Ini dia Kalian bisa baca Perlu memasukkan capta Nah di bawahnya ada Ada tulisan Ketikan email dan sandi Kita ketik Atau kita klik Lalu kita klik lagi Tab Atau coba Nah maka akan terbuka Seperti ini Selanjutnya kita fokus Atau kita klik yang pada bagian titik 3 Di atas kanan ya Seperti ini Lalu kita klik masuk browser Kita klik ok Dan boom Disini Disuruh login Nah ini dia Kunci rahasianya Jadi disini kalian bisa login Menggunakan akun Google Apa aja Akun Google apa aja Akun Google siapa aja Terserah whatever you say Jadi disini gue berusaha login Pakai akun Google Yang lain ya Alias Bukan akun Google Yang ada di HP ini Bukan Jadi ini akun Google yang lain gitu Oke Nah setelah berhasil seperti ini Login Nah kan udah berhasil login ya Selanjutnya kita restart HP Samsung J7 nya Kita mulai ulang Kita mulai ulang Dan tunggu sampai HP Samsung J7 nya Itu masuk ke tampilan awal lagi Oke Nah jadi disini Setelah Samsung J7 nya Masuk ke tampilan awal Nanti Samsung J7 nya Nggak akan minta Akun Google Yang lama lagi Gitu ya Alias ini HP nya Udah terisi akun Google Gitu oke Jadi kalian tinggal klik next Klik next Sampai masuk ke menu Setelah masuk ke menu Kalian tinggal reset data pabrik Dan pastikan kali ini Harus dihilangkan centang Pada bagian Restore otomatis ya Nah jadi disini Kita klik berikutnya Kita klik next Berikutnya Sampai masuk ke menu utama Nah ini dia Kalian bisa baca Disini akun ditambahkan Yang artinya adalah Ponsel nggak minta Verifikasi akun yang lama lagi ya Karena ini udah ada akun Google nya Gitu oke Nah disini proses Mohon tunggunya itu Bener-bener lama Mungkin sekitar 5 menit Sampai 15 tahun lah ya Jadi kalian Tunggu aja Sabar Dan jangan sampai Lobet ya Oke mother fuckers Disini udah berhasil Masuk ke tampilan awal Samsung J7 Atau masuk ke menu Nah setelah di menu Kalian tinggal hapus akunnya Atau kalian bisa Reset data pabrik lagi Dengan catatan Dengan catatan Di fitur Restore otomatisnya Harus kalian Hilangkan centangnya ya Nah seperti ini Kita cari bagian Restore otomatis Atau akun ya Ini dia Akun Cadangkan Nah ini dia cadangkan Nah ini dia nih Restore otomatisnya Kita hilangkan centangnya Jadi ini kita aktifin dulu Nah disini Restore otomatis Kita hilangkan Dan cadangkan data saya Juga hilangkan Oke Selanjutnya kalian tinggal Reset data pabrik Dan HPnya gak akan Terkunci lagi Karena Restore otomatisnya Udah gue hilangkan Gitu oke Mungkin sekian tutorial Cara bypass FRP akun google Samsung J7 SM J7 00F Dari gue Fili Kassel Kalau masih ada yang bingung Atau kesulitan download Kalian bisa komentar di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like Kalau misalkan kalian Pengen update terbaru lagi Silahkan subscribe Tapi Kalau misalkan kalian gak suka Ya udah Gak usah Lu like Gak usah lu subscribe Masa gue egois Ya mati aja lu Gak bercanda Oke See you next time selamat menikmati